Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pembacaan ayat firman Tuhan pada hari ini ada di dalam Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ada dua hal perintah Tuhan yang penting dan terhubung satu sama lain yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah itu adalah tanggung jawab pribadi kita bukan tanggung jawab Tuhan. Walaupun kita ini punya gendak bebas tapi jangan kita hidup sembrono, bermain api atau bahkan melanggar firman Tuhan secara sengaja. Dan yang kedua Tuhan juga suruh kita untuk terus berdoa, untuk terus menaikkan doa. Karena berjaga-jaga saja itu tidak cukup bagi kita supaya kita terus terhubung dengan sorga, kita terhubung dan terkonek dengan Bapak di sorga yang adalah sumber kekuatan dan sumber kuasa bagi kita. Akibat daripada berjaga-jaga dan kita terus berdoa, kita akan menuai dua janji Tuhan yang juga sangat luar biasa. Yang pertama kita akan diluputkan dari yang jahat. Doa itu seperti membangun dinding tembok berapi yang tidak kelihatan. Kita akan menjadi lebih kuat, kita akan dimampukan menghadapi badai hidup yang berat dan tantangan di dalam hidup kita. Dan yang kedua dikatakan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Artinya kita akan tetap memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, tidak mudah goya dan terus percaya kepada firman Tuhan walaupun kita tidak punya dasar untuk berharap. Nah doa itu akan membuat kita hidup di dalam berkat Allah. Tidak berdoa, kita tidak akan menuai berkat. Karena itu pilihlah untuk hidup berjaga-jaga dan teruslah berdoa senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.